Hai semuanya, selamat datang di channel resep mak news kali ini saya mau bikin bolu pandan panggang ini cuma menggunakan oven tangkring ya teman-teman dan pakai 4 telur saja bolunya lembut banget, empuk, gak seret sama sekali buat yang penasaran, gimana cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya yuk langsung saja ke tutorial cara membuatnya tapi jangan lupa sebelum lanjut ke tutorial teman-teman silahkan subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan di setiap aku upload video terbaru terima kasih pertama-tama disini aku siapkan loyang terlebih dahulu untuk loyangnya aku pakai yang bulat seperti ini ya teman-teman ini diameternya 22 cm dan untuk tingginya 7 cm nah teman-teman bisa juga menggunakan loyang kotak ataupun yang gimana aja boleh ya sepunyanya kalian di rumah saja oke ini kita oles menggunakan margarin dioles tipis-tipis saja asalkan sampai merata selesai dioles kemudian disisihkan dulu lanjut siapkan 4 sendok makan margarin dan margarinnya ini akan aku cairkan terlebih dahulu gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman dan sambil ditekan-tekan seperti ini supaya margarinnya cepat meleleh aku menggunakan api kecil supaya margarinnya lelehnya bagus tidak berubah seperti minyak oke kita tunggu ya sampai margarinnya mencair nah ini untuk margarinnya sudah cair ya teman-teman kalau sudah cair langsung saja dimatikan api kompornya kemudian kita dinginkan maaf ya teman-teman ini pas tadi memecahin telurnya tidak ke video nah untuk telurnya ini 4 putir ya teman-teman yang suhu ruang jangan yang dari kulkas kemudian untuk gula pasirnya 100 gram dan SP-nya 1 sendok teh kemudian ini di mixer ya teman-teman mixer pertama menggunakan kecepatan rendah dulu kalau sudah tercampur semuanya seperti ini naikkan kecepatan mixernya yang paling maksimal kita mixer kira-kira 5 sampai 7 menitan sampai adonan bolunya kental berjejak putih ini untuk adonan bolunya sudah kental berjejak putih aku mixer sebentar lagi ya teman-teman kalau sudah langsung saja dimatikan mixernya selanjutnya kita masukkan tepung terigu disini aku pakai 100 gram tepung terigu aku pakai segitiga biru yaitu protein sedang ya teman-teman nah sebelum dimasukkan kita ayak-ayak dulu supaya tidak ada yang bergerindil dan dimasukkannya secara bertahap kemudian kita aduk balik seperti ini untuk mengaduknya dari arah bawah ke atas nah kita lakukan masukkan terigu berikutnya diaduk-aduk seperti ini lakukan sampai tepung terigunya habis lanjut setelah terigunya sudah dimasukkan semuanya aku akan tambahkan tepung maizena dan susu bubuk ini total susu bubuk sama tepung maizena nya 50 gram jadi 25 gram 25 gram ya teman-teman kemudian diaduk balik lagi seperti tadi ini untuk mengaduknya pelan-pelan saja sebetulnya boleh diaduk menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah tapi disini aku mengaduknya menggunakan spatula saja nah kalau sudah aku tambahkan santan kental 70 mili ini aku pakai santannya dari parutan kelapa ya teman-teman bisa juga menggunakan santan kara instan oke kita aduk-aduk lagi sampai santannya santannya tercampur kalau santannya sudah tercampur dengan adonan lanjut aku kasih warna makanan ini perisap andan ya teman-teman sebetulnya kalian juga bisa menggunakan air daun pandan tapi yang lebih simple saja ya aku gunakan perisap andan saja lanjut aku juga tambahkan satu tetes vanila ini untuk vanilanya bisa disekip kalau kalian tidak punya aduk-aduk lagi sampai tercampur rata nah ini adonannya sudah lembut banget teman-teman kalau sudah kemudian teman-teman masukkan margarin yang sudah dicairkan tadi ini margarinnya margarinnya harus sudah keadaan dingin ya lanjut kita aduk-aduk lagi sampai margarinnya tercampur dan diusahakan jangan sampai ada endapan margarin di dasar adonan karena bisa mengakibatkan bolunya nanti bantat ya nah ini sudah tercampur rata dan sudah tidak ada endapan margarinnya lagi lanjut kita masukkan ke dalam loyang yang sudah dialasi menggunakan margarin tadi selesai adonan dimasukkan ke dalam loyang ini sebelum dipanggang kita hentak-hentakan terlebih dahulu ya teman-teman supaya udara yang terperangkap di dasar adonan bisa keluar dan lanjut kita panggang bolunya karena sebelumnya aku sudah memanaskan oven ini ovennya sudah panas langsung saja kita panggang bolunya kurang lebih selama 40 menit sampai 1 jam 1 jam kemudian ini bolu pandanya sudah matang langsung saja kita angkat teman-teman dan ini aromanya sudah harum banget ini setelah dingin aku juga sudah keluarkan dari dalam loyangnya tapi belum terlalu dingin ya teman-teman jadi tunggu sampai benar-benar dingin baru nanti kita potong-potong kalau sudah dingin langsung saja kita potong kita lihat yuk teksturnya kayak gimana cuma pakai 4 telur dan memanggang hanya menggunakan open tangkring saja ini aromanya sudah harum banget teman-teman walaupun tidak menggunakan daun pandan asli ini pokoknya sudah harum banget aroma daun pandannya juga kerasa karena pakai perisa pandan dan benar banget bolunya ini empuk teman-teman dan kepes seperti ini tidak seret sama sekali teksturnya lembut banget bisa langsung dicoba sendiri di rumah karena bikinnya juga sangat simple bahan-bahannya sederhana jangan lupa untuk like komen di bawah dan subscribe buat kalian yang belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan di setiap aku upload video terbaru terima kasih semoga videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati